Harus ditunjukkan soliditas di internal Polri dulu. Rampung, kemudian soliditas Polri dan TNI. Itu yang akan mengurangi tensi politik. Soliditas harus ada kepekaan. Posisi politik ini seperti apa sih? Karena saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tinggi di wilayah masing-masing. Sense of politiknya juga harus ada. Tidak bermain politik, tetapi ngerti masalah politik. Karena memang kita akan masuk dalam tahapan politik. Kalau dilihat kembali lagi, kalau dilihat Polri solid dan bergandengan dengan TNI solid, Bila Belisah Sampingan saya memberikan jaminan stabilitas keamanan kita. Stabilitas politik kita pasti akan berbaik. Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi meminta jajaran Polri untuk menjaga solidaritas di internal maupun dengan TNI. Mengingat saat ini sudah masuk tahun politik, Ia menekankan pentingnya solidaritas TNI Polri untuk mengurangi tensi politik di masyarakat. Mengenai solidaritas, ini hati-hati, sudah masuk tahun politik. Karena tahapan pemilu sudah berjalan sejak Juni yang lalu, harus ditunjukkan solidaritas di internal Polri dulu. Kemudian solidaritas Polri dan TNI. Itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan. Ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kapolda Kapolres Pejabat Utama Polri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 14 Oktober 2022. Menurut dia, para Kapolda, Kapolres, dan para Pejabat Utama Polri harus memiliki kepakaan terhadap isu politik. Pasalnya mereka merupakan pimpinan tertinggi di wilayahnya masing-masing. Soliditas harus ada. Kepakaan posisi politik ini seperti apa sih? Karena saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayahnya masing-masing. Ucap Jokowi Dodo. Selain itu, kata Jokowi, para anggota Polri harus paham dengan kondisi politik yang terjadi di tanah air. Namun, ia mengingatkan Polri untuk tidak masuk dalam politik praktis. Sense of politiknya juga harus ada. Tidak bermain politik, tetapi ngerti masalah politik karena kita akan masuk ke tahap tahun politik. Jelas Jokowi. Ia meyakini stabilitas keamanan dan politik di Indonesia akan terjaga baik. Apabila Polri dan TNI solid serta bergandengan tangan, Jokowi menjamin tidak ada yang berani mengganggu stabilitas keamanan dan politik di Indonesia. Kalau dilihat Polri solid bergandengan dengan TNI solid, saya sampaikan, saya beri jaminan stabilitas keamanan kita. Stabilitas politik kita pasti akan baik. Nggak ada yang berani coba-coba mengganggu. Kalau coba-coba, tegas aja. Utur Jokowi Dodo. Sebelumnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi meminta Polri menjaga stabilitas keamanan menjelang tahun politik 2024. Dalam hal ini, Polri diminta menindak tegas hal-hal yang dapat memicu perpecahan dan polarisasi. General Listio menyampaikan, Presiden Jokowi meminta Polri memperkuat solidaritas dengan TNI. Jokowi ingin Polri TNI melakukan langkah-langkah mengawal kebijakan pemerintah. Apalagi kita menghadapi situasi tahun politik. Selain itu, ia menyampaikan, Presiden Jokowi Dodo meminta Polri untuk meningkatkan solidaritas di internal, melakukan tugas pokok dan fungsi, menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bagaimana tanggapan kalian dengan sikap Presiden Jokowi Dodo yang meminta TNI Polri agar tetap solid? Silakan, adu mekanik di kolam komentar.